Halo Sob jumpa lagi di tiga blog Boboiboy ID ini di rest area tol di Shanghai menuju ke sejang ini di kereta cepat kereta super cepat antara Zhang Zhe ke Beijing sekitar 1000 kg tapi cuma ditempuh selama tiga jam ya kayak Surabaya ke yang Surabaya ya Solo ke Jakarta ini hotel tempat menginap kita lihat depannya mau berangkat ke Tianmen Square sama ke Forbidden City yang buat syutingnya film Jet Li kalau ke Jackie Chan ya masih rame-rame ini sudah sampai ke Taman Tianmen Taman ini super besar disini bersih di karang buang sampah banyak sekali turis yang datang disini ini tangan kanannya musedong musedong itu bapak revolusinya China ini tukang pembersih sampahnya kita jalan Wah kalau disini jalan-jalan terus sampai kakinya pegel sekali kita lihat disana itu pintu masuk ke ke Forbidden City satu yang unik ya ini dia toilet diri China Oh cicer cicer ini kita mau ke masuk ke Forbidden City kita lewat lorong nyeberangi jalan nah ini taman masuk ke Forbidden City atau kota terlarang banyak sekali pengunjungnya disini masuk ke Forbidden City ini nggak boleh bawa kore takutnya untuk merokok mungkin di dalam di dalam sini kan tidak boleh merokok masuk pakai scanner X-ray kalau bawa korek ketahuan sekarang ayo kita masuk ke 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 istana pertama Forbidden City ini istana pertama di Forbidden City ini ada banyak sekali bangunan istananya ini luas banget yang sekitar bapak yuk lima kalinya monas lebih mungkin ini benteng pertama mungkin untuk rajanya yo kok keraja yuk di China itu di keraja dinasti itu wah ini ha halo sip lanjut lagi di sini bukan raja ini di China itu kaisar atau emperor tempat nyara kaisarnya ini ada di mungkin tiga atau empat bangunan setelah pintu masuk ya bergaya dululah ini masuk ke halaman kedua istana kedua ini tempatnya para menteri-menteri pada zaman dinasti dulu sungguh-sungguh besar Forbidden City ini kami aja ini jalan nggak mengelilingi semua ya itu sekitar ada mungkin 10 kilo itu dilihat dari aplikasi di HP yang jumlah langkah itu sampai 23.000 ini ini aku kira ini mau lihat apa ternyata orang-orang ini desek-desekan mau lihat kursi sang kaisar ada di dalam pintu itu kursinya sip mantap itu yang baik kacamata tadi itu guide kami Mr. Young namanya ini ada turis Eropa juga banyak di turis Eropa bule-bule ini masuk ke istana keberapa ya ini sekitar ke lima lima mungkin ini satu bagian aja luasnya segini ini ada sekitar banyak bagiannya di di sini rame sekali mangkanya saya tidak bisa kedengeran kalau ngomong di HP ini aku rekam cuma pakai kamera HP sih lihat itu seperti seperti lihat ini kita gogol of clock and watch itu museum jam jadi jam-jam pada zaman dahulu itu aneh-aneh wah unik bagus-bagus ini petanya jing yun meng semen ini gerbang lagi gerbangnya ini dalamnya kayu terus ada di semen tebel banget lihat ini penguncinya aja besar sekali gitu ganjilannya ini museum jam kita mau masuk ke sini tapi tadi sudah pegel sekali ini masuk layar lagi pakai tiket ini dia jam-jam zaman dahulu dinasti Ming kalau nggak salah bagus ya pada jaman dahulu sudah bisa bikin seperti ini lihat jamnya di atas kecil ini jam lagi ini juga ini unik ini bentuk jamnya unik sekali ini ini bagus ini koleksi dari sang kaisar jam-jam ini ada yang dari hadiah negara lain ada yang koleksi kaisar juga ini wah ini bagus ini besar ini jam berbentuk kereta kencangan ini jam berbentuk kereta kencangan banyak sekali koleksi jam sang kaisar sampai jalan-jalan soal besar sekali ini batu kiop ini ada sekitar cerita mister yang ini 10 ton atau berapa gitu beratnya itu atau kiopnya ini ornament atapnya bagus gimana dulu bikinnya oke ya jangan lupa subscribe like dan share masih ada blog yang mau di upload tapi belum diproses ini vlog jalan-jalan ke Bay ke Great Wall tembok besar Cina itu juga terima kasih terima kasih